Sudarlun warga desa Alu Kemang dan Babahlung kecamatan Pantai Cermen Aceh Barat memilih menggunakan rakit penyeberangan sebagai satu transportasi menuju kecamatan maupun ibu kota kabupaten. Ini dilakukan untuk mempersingkat jarak tempuh di mana satu akses jalan lainnya harus ditempuh warga dengan perjalanan yang lebih jauh. Rakit yang dibuat melalui dana desa ini bahkan ikut digunakan anak-anak untuk bepergian ke sekolah. Setiap penumpang dikenakan tarif 5.000 rupiah sementara khusus bagi siswa tanpa dibungut biaya. Ini kalau lewat jalan satu lagi itu gimana? Itu jauh lagi bang. Jadi kalau kita berangkat dari rumah itu jam berapa? Ya jam setengah tujuh ya. Kalau waktu orang di sana gak ada yaudah kita harus jalan jauh lagi jalan irigasi sana. Jadi kalau mutar bu, kalau mutar bu tanpa menggunakan rakit itu butuh waktu berapa lama? 7 kilo. Setengah jam atau mau satu jam lah kalau gak biasa. Berarti selain itu bu kondisi jalannya sendiri gimana? Ya Allah luar biasa, batu-batu harus hati-hati kalau gak hati-hati mau jatuh kebalik. Sementara itu sebuah jembatan gantung yang sebelumnya sering warga gunakan sejak akhir Desember lalu dilaporkan telah putus.